Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, amma baad Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Setelah anda menonton video ini Anda bakal mendapatkan satu kesimpulan yang cukup utuh saya kira dan lengkap Terkait bang-bang tri ini sebetulnya siapa? Ya Karena ternyata dia bahkan pernah meneror Teman seangkatan Presiden Jokowi Namanya Mahmud Nur Windu Oke, mari kita simak sama-sama Pak Mahmud Nur Windu Dimana nama bapak ini disebut-sebut oleh Bambang Tri ya Pak ya Disebut berbohong gitu Karena mengaku-ngaku teman sekelasnya Pak Jokowi ketika SMA Nah, Bambang Tri sendiri kan udah jadi tersangka ya Pak ya Dalam kasus penyebaran berita hoax itu Nah, kalau menurut Pak Mahmud sendiri Tapi sebenarnya memang bapak Memang teman SMA-nya Pak Jokowi Pak dulu Betul Jadi kita masuk itu ke WSMA 6 Waktu itu disebut SMPP SMPP apa? SMPP itu singkatnya? SMPP melengah persiapan pembangunan 40 Oke, 40 Kalau di SMPP saya itu SMPP 40 Kurung bawah itu SMA 6 Jadi sama aja sebenarnya Sama ya Nah, kita masuk itu tahun Tahun 1977 Lulus Di tahun 1980 Kenapa 4 tahun? Keliatannya 4 tahun Pada kita masuk itu Januari Jadi kalau nggak salah ingat Waktu itu Menteri Kebudak Menteri Pedangka lah Yang kita sebutnya Medangka Pak Daud Yusuf Itu diunturkan setengah tahun Sehingga kita lulus itu tahun 1980 Di bulan April Jadi kelihatan kok 4 tahun Tapi sebenarnya 3 tahun Karena setengah tahunnya diunturkan Semuanya Semuanya waktu itu ya kena Semua mundur Apa keputusan Menteri Pedangka Pak Daud Yusuf Nah, Bapak Teman Pak Jokowi dari kelas 1, 2, 3 berarti? Saya teman kelas 1, kelas 12, 3 Dan di kelas 1 Kita ini satu bangku Oh, satu bangku sama persidak Sama Pak Jokowi Pak Jokowi, ya bener Sampai kita tahu persis Pak Jokowi pernah sakit di PES Pernah pinjam catatan ke rumah Jadi saya masih ingat lah kelas 1 Oh, pinjam apa? Beliau karena sakit? Sakit Terus beliau pinjam catatan? Pinjam catatan diantar sama pembantunya lah Ke rumah, pinjam catatan Kadang saya yang ke rumahnya Masih catatan itu kelas 1 lah Kelas 1, kelas 1 apa Pak? Saya nggak ingat persis ya Kalau nggak salah sih Jadi 1, 7 itu berapa? 1, 7 Tapi saya nggak ingat persis ya Saya nggak ingat persis satu berapa Karena waktu kita masuk itu kan Masih digabung dengan SMA 5 Oh, iya Jadi 1, 1 sampai 1, 11 Banyak ya Pak? Banyak ya Pak? Ya, cuman kita udah tahu Yang 1, 7 sampai 1, 11 itu Jikal bakalnya nanti SMA 6 atau SMA 41 Jadi akhirnya 1, 7 sampai 1, 11 itu masuk Jadi Mbunnya SMA sekarang ini Atau kalau dulu SMP 40 SMP 40 Itu diubah kenapa sih Pak? Saya nggak tahu persis lah itu urusan Karena mungkin kita nyebut SMP 40 itu agak panjang Sebenarnya kita emang juga dipersiapkan SMA 6 Ya kita lebih lebih gampangnya itu nyebutnya SMA 6 SMA 6 Berarti orang Solo 1 ya tahu SMA 6 Ya kita-kita ini cuman Nama anginya itu SMP 40 Kurung Dijasaya Dijasaya Kurung SMA 6 Dan kelas 2 dan kelas 3 Juga sekelas Kan kelas 2 Pak Jokowi IPA kalau misalnya Ya saya juga IPA Oh IPA oke Berarti IPA Jokowi Kita nih kalau nggak salah 2 IPA 2 IPA 3 Terus kelas 3 nya 3 IPA Saya nggak begitu Ingat ya kan udah 4 tahun Tapi bisa dikonteksi ke teman-teman Dan kita meyakin Pak Jokowi itu orang paling pandai Karena renceng satu terus dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 Pak Jokowi yang pandai Pandai Apa? Renceng satu Dan itu berturutur kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu Pak Jokowi Selalu renceng satu Selalu renceng satu Kita-kita ini paling renceng dua, dua, tiga, empat, lima lah Ini nggak pernah Pak Jokowi itu tergeser waktu Kalau di renceng zaman sekarang itu satu tuh nggak pernah tergeser Emang beliau tekun Pak? Ya tekun, ya rajinya pinter, nggak pernah dolan Oh gitu Kalau dolan pun sayang ke tempat beliau Kalau paling kita pergi pun kalian dulu saya masih ingat pergi bareng beliau itu Paling nyari buku Atau ngerjain karya tulis hitam wangu Udah itu aja Nggak pernah dolan aneh-ane Kalau kita nyanyi kan abis pulang Kedulan dulu Biar pulang ya Pulang Kupu-kupu Pak kalau lo katakan sekarang Ya Apa ya? Kuliah pulang-kuliah pulang Pokoknya sekolah pulang Sekolah pulang Sekolah pulang Mungkin juga untuk jadi Biar jadi contoh adik-adiknya Karena Pak Jokowi ini kan Ibu Bu Noto Pak Noto itu punya putra empat Nomor satu Pak Jokowi laki-laki Adiknya tiga itu perempuan Yang mungkin untuk Menjadi contoh lah Mungkin seperti itu pulang ya Sekolah pulang ya Sudah ke rumah Kalau bersimpun mungkin Hanya terdengar Kadang dengan teman SMP-nya Aku itu teman SMP-nya Pak Jokowi Dodo atau Pak Jokowi sekarang Ini kan tetangga dengan saya Dibadang itu Akhirnya kenal Kenapa? Kenal plus satu itu Saya bisa sebangku dengan Biyo ya Karena saya sudah kenal Sebelumnya lewat tetangga Yang kemana SMP-nya Makanya Karena masuk tema baru Ya kita nyari Yang sudah kenal Sudah kita sebangku Satu bangku aja Lah kok bisa-bisanya Bambang Tri itu Bilang bahwa Pak Mamut bohong gitu Ya Orang bisa aja ngomong Sesuka hatinya Tapi kan semua kita Saya berdasarkan fakta Fakta Saya juga punya ijasa Pak Jokowi juga punya ijasa Dan teman-teman juga Tahu bahwa yang kita Alumi SMA Negeri 6 Solo Atau saat itu SMPP Artinya Ya selain Menurut Bapak Tapi juga ada Saksi-saksi yang lain Karena teman seangkatan itu Bisa menjadi Pemberian keterangan Kalau ditanya Teman-teman Pak Jokowi itu Pernah SMA 6 Atau sampai Waktu itu Dan masuknya pun Tahun 77 Januari Tapi lulusnya Tahun 80 Tapi bulan April Karena ada pengunturan Setengah tahun Waktu itu Mendikunnya Kalau misalnya Daud Jusuk Itu diunturkan Setengah tahun Oke Pak Bapak sendiri Kenal sama Bapak Menteri Pak Saya Tidak kenal Sebenarnya Saya tidak Sebenarnya Cuman Kalau saya Saya kronologi Dengan Dia konten Dengan J Lulus Sugi Itu Memang Kalau saya Ceritakan Saya tidak Tau persis Kapan Tapi kira-kira Setahun yang lalu Mungkin Awal tahun Apakhir tahun Saya tidak Itu ingat Itu Di siang Saya pas duduk Di rumah Sini Itu ada Orang Datang Ada Orang Datang Tapi Nanya Apa Betul Ini rumahnya Ibu Dina Ya Saya Betul Betul Rumahnya Ibu Dina Ibu Dina Ibu Dina itu apa Pak Ibu Dina itu Istri saya Oke Lanjut Pak Cuman Saya tidak Ngomong Kalau Istri saya Saya Tanya Langsung Ada Apa Dan Ada Siapa Perlunya Apa Dia Jawab Saya Bapak Menteri Penulis Buku Undercover Jadi Banyak Saya Baca Apa Dengar Dari Baca Di Media Dengar Baca Baca Ada Apa Urusannya Apa Tapi Yang Dia Jatuh Bukan Mas Tapi Apa Yang Gak Gimana Gimana Dia Juga Tidak Mengkormasi Apakah Yang Dihadap Itu Pak Mahmud Nur Bintu Tidak Kali Tidak Kenal Bapak Saya Tidak Kenal Mungkin Tau Saya Mungkin Dari Media Apa Wajah Tidak Ngerti Kita Tapi Tidak Menghormasi Yang Dihadap Itu Tidak 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 Justru Yang Ditanyakan Bukan Soal Kalau Memang Betul Itu Soal Ijasa Itu Tidak Ada Disitu Justru Dia Ngomong Bahasanya Ngomong Bahasanya Nanti Ada Pasangan Colong Presiden Itu Pak Andika Dan Gibran Ujung Ujung Dia Minta Dikenalkan Atau Minta Nomor HP 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 Mas Gibran Mas Gibran Mas Gibran Mas Gibran Wali kota Wali kota Walaupun Saya Kenal Wajah Ketemu Tapi Kita Kenal Bapak Aya Belum Itu Yang Ngomong Saya Tidak Punya Nomor Punya Punya Dekasih Karena Minta Nomor Orang Itu Itu Etika Habis Itu Biasa Silahkan Pergi Karena Tidak Ada Urusan Ya Pergi Selisih Berapa Hari Ada WA Masuk Saya Soal Soal Ini Ramai Soal SMA Ini Karena Saya Anggap Ngapain Saya Mengkonfirmasi Yang Seperti Itu Jelas Tidak Jelas Dimitron Dia Juga Tidak Memangkan Diri Dan WA Yang Masuk Saya Tidak Ada Namanya Berarti Selama Ini Kan Kita Tidak Menyimpan Nomornya Dia Atau Tidak Saya Memori Karena Tidak Kenal Hanya Tidak Hanya Saya Baca Kadang Saya Baca Kadang Tidak Saya Baca Kadang Kalau Birembu Gambar Juga Buka Tidak Tidak Bentuk Whatsapp Apa Dia Ngasih Tau Informasi Nanya Atau Apa Rata-rata Informasi Oke Tidak Pernah Konfirmasi Apakah Yang Punya Nomor Telepon Bener Pak Mamu Itu Enggak Dia Cuma Informasi Tentang Ijasa Palsu Pak Jokowi Soal Macem Sekolah Sudah Lupa Karena Saya Enggak Respon Kemudian Dia Telepon Telepon WA Juga Tapi Telepon Sudah Tanggap Sudah Tidak Punya Orang Etika Karena Udah Jam 11 Malam Lebih Orang Telepon Dan Disitu Tidak Ada Memorinya Siapa Karena Hanya Muncul Nama Berarti Tidak 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 Kenal Lama Lama Terganggu 1 2 3 Kali Telepon Pas Tidak Jam Sudah Jadi Tidak Konfirmasi Apapun Berarti Bahkan Tidak Ada Top Pada Saat Bapak Ketemu Dan Ngobrol Itu Memang Bener Tidak Ada Topik Soal Ijasa Ijasa Tidak Ada Sama Sekali Dia Hanya Ngomong Sama Saya Bahwa Nanti Ada Muncul Calon Calon Yang Untuk Pilipas Itu Aneka Dan Ibran Ujung Ujung Dia Mungkin Mungkin Perasaan Dia Saya Kenal Di Berat Yang Minta Nomor Saya Tidak Mau Apalagi Bejabat Publik Tidak Tidak Kasih Walaupun Saya Tidak Punya 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 Tidak Bahasa Kita Punya Etika Ngasih Nomor Orang Tidak 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 Cuman Akhirnya Saya Diragu Bambang Ngetri Tau Rumah Saya Tau Nama Isrisya Lengkap Tau Nomor Saya Siapa Yang Ngasih Etikanya Kan Tidak Boleh Tanpa Sepengetahuan Yang Punya Apalagi Minta Nomor Telepon Nama Isinya Siapa Kalau Benar Tujuannya Benar Kalau Pak Bambang Tri Ada Di Depan Bapak Apa Yang Mau Bapak Om Kalau Dia Di Depan Saya Pasti Konfirmasi Kenapa Kamu Mengawar Seperti Itu Kan Kita Enggak Mungkin Bukin Orang Kita Akan Kenapa Bohong Seperti Itu Di Bawah Sumpah Dan Demi Allah Sumpah Al-Quran Itu Sudah Kalau Menurut Saya Sudah Agak Melecehkan Agama Juga Karena Nyebut Nambut Nama Allah Disumpah Al-Quran Didepan Apa Yang Siapa Itu Hanya Untuk Membitnah Dan Menyampaikan Hal Yang Tidak Betul Tidak Betul Betul Bapak Mau laporin Polisinya Pak Biar Biar Kalau Tidak Begitu Mungkin Tidak Jerah Mungkin Orang Menyebarkan Atau Pia Menurut Bapak Biar Sudah Sudah Proses Ada Proses Ada 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 Yang Leporin Kita Coba Kewajiban Kita Sebagai Teman Pak Jowi Jadi Tidak Menyatakan Bapak Jowi Betul Tol SMP SMP 40 SMP 70 Itu Betul Berani Aduh Ijasa Berani Aduh Ijasa Juga Punya Ijasa Bahkan Sering Sending ini apa ya nyesel nggak Pak jadinya jadi teman kecilnya Jokowi kita bangga punya teman bisa jadi presiden bisa ini malah jadi korban fitnah maksud saya gitu ya saya yakin dengan situasi seperti ini yang punya teman jadi korban fitnah ya itu resiko konsekuensi juga gitu ya karena tapi kan orang yang fitnah dengan orang yang pertinitas dengan banyak orang yang tidak mau tapi yang namanya kebohongan tuh kalau diulang-ulang ya pasti jadi sebuah kebenaran dan padahal beda ini kan orangnya di pembenaran juga nyari kebenaran beda kita pembenaran itu pokok ini tapi kalau kebenaran ya pasti udahlah dengan pembenaran pembenaran orangnya pembenaran oke hanya menurut dia aja yang tidak pernah mengklasifikasi lho ketika dia datang nyana rumahnya bunyan dia kan nggak nanya juga apakah ini Pak Mamut atau bukan bisa aja orang di rumah itu bisa aja siapa kan tapi kan enggak kelari pilih sama sekali waktu dia kirim dia pun juga tidak ngomong bahwa saya bambang kirim tapi ya masalahnya siapa yang ngasih nomor ini siapa yang ngasih nama dan siapa yang ngasih teman rumah ini pasti ada kan tanpa seizin itu aja oke deh Pak Mahmud terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan yang sudah diberikan kepada kami semoga persoalan ini cepat selesai ya kita sebagai manusia ya mungkin panggitri lah ya harus sadar lah berkali-kali itu bikin oke saya bisa mendapatkan tiga kesimpulan sebetulnya terkait video ini yang pertama bangbangtri adalah orang yang sakit hati karena pilihan politiknya kalah yang kedua bangbangtri memang sakit secara kejiwaannya sakit mentalnya rusak pola pikir dan hatinya nah yang ketiga dia sengaja dibayar seseorang untuk membuat kegaduhan dan ini saya kira ini terencana sistematis dan masif dia menghubunginya tahun 2021 dan ramainya bangbangtri itu tahun 2022 karena kenapa saya bisa menyimpulkan tiga poin itu yang pertama dia tiba-tiba datang gak jelas ya kemudian memberikan kabar bahwa Gibran akan berpasangan dengan Andika di 2024 nanti kemudian tiba-tiba menghilang kemudian tiba-tiba meneror sampai melepon tengah malam itu teror namanya hingga kemudian Mahmud Nur Windu memutuskan untuk memblokir whatsappnya minta nomor Gibran juga ini kan ini kekonyolan ini ini kekonyolan ini tiga kesimpulan yang saya dapatkan silahkan menurut kalian seperti apa kepada bangbangtri karena ini udah jelas nih ini udah jelas ya Joko Wahyudi yang kemarin saya tayangkan videonya beliau mengatakan ijazah yang dikatakan nomor serinya oleh bangbangtri itu jelas salah karena beliau ya Joko Wahyudi memegang ijazah aslinya dan nomor serinya memang gak sama dengan yang diucapkan oleh bangbangtri artinya udah disini ngawur dia udah disini ngawur dan berantakan kalau kemudian beliau-beliau ini diminta untuk datang ke pengadilan sudah siap sudah siap dan saya kira memang pengadilan mestinya mendatangkan pihak sekolah untuk meyakinkan bahwa Jokowi pernah sekolah di sana atau tidak SMP-nya SMA-nya atau teman-teman sekolahnya saya kira gak perlulah Pak Jokowi datang repot-repot nemui 5 menit 10 menit datang ke pengadilan gak perlu ngapain ngapain ini juga udah sukses saya kira bangbangtri membuat kegaduhan di republik ini 2 minggu ke belakangnya udah sukses dia sampai kemudian guru-gurunya udah berbicara sekarang teman-temannya udah berbicara udah naik di tipi kompas ini kan udah sukses misinya untuk membuat gaduh kemudian kalau misalnya Pak Jokowi datang ke pengadilan ini lebih tepuk tangan lagi karena saya yakin dia punya maksud untuk membuat gaduh di republik ini gak tahu kalau misalnya Pak Jokowi datang ke pengadilan akan terjadi apa akan terjadi apa kita gak tahu mending pihak pengadilan mendatangkan sekolah yang dimaksud oleh bangbangtri ya yang dianggap ijazah Presiden Jokowi palsu datangkan satu kali lagi guru-gurunya datangkan kemudian teman-teman sekolahnya itu udah cukup saya kira ya mudah-mudahan ada manfaatnya silahkan komentar di bawah ini silahkan komentar di bawah ini cobalah kita perbandingkan muka siapa yang paling jujur kalau mereka suka ngomong tentang ini mukanya ini muka tukang bohong nah sekarang kita perbandingkan Mahmud Nur Windu ngomong dengan bangbangtri ngomong yang potensi punya ucapan dan punya gayak mimik muka berpohong siapa coba bandingkan tuh satu persatu yang potensi punya ucapan yang berbohong siapa mukanya nih kita lihat nih siapa yang berpotensi berbohong disini dan mudah ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh